Intro Berbicara tentang persahabatan dalam dunia sepak bola Emang selalu menarik untuk diperpinjangkan Mereka selalu menolong dan membantu rekannya dalam lapangan Hal yang juga kadang diperlihatkan oleh pemain-pemain bintang dunia Seperti Ronaldo, Virgo van Dijk, Neymar, Suarez, dan lain sebagainya Tak terkecuali Lionel Messi Dikenal sebagai sosok yang dingin dan tak sering meledak-ledak di lapangan Nyatanya Messi adalah sosok yang akan menjagamu di lapangan Jika kamu ada teman terbaiknya Hal yang menunjukkan betapa Messi menolak anggapan bahwa dia adalah seorang yang tak peduli dengan orang lain Dan berikut ini 5 momen yang menunjukkan Messi rela melindungi rekan-rekannya di dalam lapangan Menolong Ousmane Dembele Dalam laga debut kembalinya Dembele usai mengalami cedera Dembele harus menerima kartu merah dari pengadil lapangan Usai dianggap menghina sang pengadil pertandingan Kala itu Dembele memang mengatakan sesuatu yang membuat wasit tersinggung Tapi Messi memiliki pandangan berbeda Dia mencoba untuk menjelaskan pada wasit Mencoba menolong dan melindungi Dembele dari kartu merah Yang ia lakukan dengan menjelaskan bahwa Dembele adalah orang Prancis yang tak tahu cara berbicara bahasa Sepanyol Meski pada akhirnya Dembele tetap di kartu merah Apa yang dilakukan Messi tentu cukup untuk mendapatkan apresiasi Dan menunjukkan bahwa dirinya adalah kapten sesungguhnya Menolong Neymar Junior Pada pertandingan besar saat Barcelona bertandang ke markas Atletico Madrid Saat tutup Barcelona yang masih dilatih oleh Luis Enrique berhasil menang dengan skor 3-2 Namun sayang, keundangan tersebut harus diwarnai dengan insiden kecil di ujung pertandingan Pada sebuah momen saat Messi dan Neymar ingin melakukan tendangan bebas Neymar mencoba mengelur waktu sehingga pemain Atletico terpancing emosinya Dan menyerang striker asal Brazil tersebut Hal yang kemudian membuat Messi turun tangan atas aksi yang dilakukan oleh pemain Atletico Madrid Messi mencoba melindungi rekanya tersebut Dan membuat Messi menjadi sosok pahlawan bagi Neymar di laga tersebut Menolong David Villa Pemain yang pernah membawa tim Nospanyol juara pihak dunia ini Nampaknya juga tak lepas dari pelindungan Lionel Messi ketika membela FC Barcelona David Villa yang saat itu menjadi striker tim Catalan Mungkin tak akan pernah melupakan momen ini Dalam sebuah momen ketika laga El Clasico David Villa yang menyerang Kepertanian Real Madrid kemudian dijatuhkan oleh Calvajo Dan kemudian diinjak Hal yang kemudian dilanjutkan dengan intimidasi oleh Sergio Ramos Messi yang melihat hal itu Kemudian mencoba menolong Villa dengan berlari ke arah pemain Madrid Dan melolong David Villa dari kerumunan pemain El Real Menolong Ansu Fati Pemain muda satu ini memang menjadi pemain muda yang dicintai oleh Lionel Messi Ia adalah pemata Barca yang harus dilindungi Messi paham dan harus melakukannya Sebuah momen dalam pertandingan Barca melawan Real Valadolid menunjukkan betapa penting melindungi Ansu Fati Ansu yang saat itu mendapatkan intimidasi dari pemain Valadolid Langsung diselamatkan oleh back senior Barca Jordi Alba Sebelum Messi dan Suarez datang untuk membantu Alba menghindarkan pemain Valadolid Hal yang selanjutnya membuat Ansu merasa lebih terlindungi dan tenang bermain di lapangan Membalas perlakuan buruk Ramos pada Suarez Momen ini dapat dikatakan sebagai momen paling gila dari Messi Dihajar Ramos yang sebelumnya menghajar rekannya Luis Suarez Momen ini terjadi kalau Ramos menghajar Suarez dan sempat bersitiga dengan Suarez di depan Lionel Messi Namun tak lama setelah itu Messi yang melihat Ramos membawa bola terlari dengan cepat Menekal Sergio Ramos yang membuatnya jatuh kesakitan Hal yang sekali lagi Messi lakukan demi membalas perlakuan Ramos atas rekan terbaiknya Luis Suarez Jadi itulah beberapa momen yang menunjukkan bagaimana Messi akan melindungi orang-orang terdekatnya